Intro Hai Selamat siang Selamat siang Kembali lagi dengan kami Rata dan Aurelia Kali ini mari kita belajar tentang Intro Halo Bertemu lagi dengan saya Hari ini kita belajar lagi yuk Masih ingat pelajaran yang sebelumnya? Coba Apa? Coba sekali lagi Lebih baik Kalau jika Meskipun Biasanya asal dan jadi Oke bagus Hari ini kita belajar lagi yuk Hari ini kita belajar Cara pakai Waktu, ketika, dan Saat Ngomong-ngomong orang Indonesia Waktu bicara Selur pakai Waktu ya Ketika, dan saat Dipakai Untuk bahasa tulisan Contoh kalimat pertama Waktu itu Saya pergi ke Bali Sonotoki Sonotoki Watashi wa Malie Ikimashita Jadi Waktu itu Sonotoki Sonotoki kita tidak tahu kapan ya Mungkin tahun lalu Atau mungkin Tiga bulan yang lalu Pokoknya Waktu itu Kata lampau ya Kita juga bisa Mungkin ketika Mungkin ketika Atau saat Oke Kita ke contoh kalimat kedua Waktu masih kecil Saya sering bermain Sepak bola Kodomo no toki Watashi wa Yoku Saka wo Asomimashita Oke Sepak bola Seto ya Sepak wa Kore Bola wa Ini Oke Jadi Sepak bola Eh Pak Waktu itu Kamu Pernah jatuh dari Motor Kamu masih ingat gak Waktu itu Kapan Waktu itu Sekitar Dua tahun yang lalu Kamu masih ingat Oh Ingat Waktu itu Reta jatuh dari Motor Dan Kakinya Terluka Ya Sakit banget Oke Itu Adalah Salah satu Contoh kalimat Yang sering dipakai Orang Indonesia Sehari-hari Hai Sekarang Ayo kita Belajar Cara pakai Hampir Hampir ini Sering dipakai Oleh orang Indonesia Jadi Kalian semua Ayo kita coba Untuk ingat Contoh yang pertama Adalah Hape saya Hampir Jatuh Hape ini Singkatan Dari Handphone Biasanya Orang Indonesia Sering pakai Kata Hape Hape Untuk Keita Idenua Jadi Arti kalimat ini Adalah Matashi no Keita Idenua Watondo Ochi So Pola kalimat Yang kedua Kalian semua punya pacar Atau punya teman Yang kalian suka Nah Waktu kalian Lihat orang itu Oh Dia baik Atau Dia Orangnya Tampat Atau Orangnya Cantik Tapi ternyata Dia Tidak baik Juga Selalu Melakukan Hal-hal Yang tidak baik Saya Hampir Jatuh Jatuh Cinta Dan Artinya Belum Jatuh Cinta Tapi Hampir Hotondo Motoka Shiso Arti kalimat ini Adalah Batashi wa Hotondo Koini Ochi So Nah Sekarang Kita Lihat contoh kalimatnya Aku akan panggil Reta Reta Sini Reta Reta hampir jatuh Itu dia Salah satu contoh Hampir jatuh Jadi Reta Tidak jatuh Tapi Reta Hampir Jatuh Oke Seperti itu Oke Selanjutnya Mungkin Dan tidak mungkin Mungkin Tapi Kalau tidak mungkin Alien Oke Ini tentang Possibility Kemungkinan Kita ke Contoh kalimat pertama Hari ini Mendung Mungkin Akan turun hujan Oke Kyo wa kumuri desu Tadun Amiga Furimasu Oke Kalau Alienai Tidak mungkin Contoh kalimat Dia orang baik Kare wa Masashi hito desu Tidak mungkin Dia baru bohong Utsutsuku nante Alienai desu Oke Tidak mungkin Alienai ya Reta Kamu tau gak Jaman Zaki hari ini Gak kerja Kenapa dia Mungkin Dia sakit Hah Tidak mungkin Kemarin Aku lihat Dia jalan-jalan Apa Jadi dia bohong Bohong Ya mas Zaki Pak bohong ya Tidak mungkin Dia kan orang baik Contoh kalimat ya Oke Selanjutnya Ayo kita belajar Cara pakai Kelihatannya Dan Kedengarannya Kelihatannya Dalam bahasa Jepang Artinya Noyonimir Kedengarannya Noyonigigoyero Nah Ayo kita lihat Contoh kalimatnya Satu Kelihatannya Dia sedang Marah Karewa Karewa Okorionimir Kita Tidak Tau Ya Dia marah Atau Tidak Karena Mitamenya Dia sedang Marah Tapi Marah Atau Tidak Tidak Tau Contoh yang Kedua Kedengarannya Misalnya Kemarin Dia Kutus Dengan Makan Pacarnya Tapi Hari ini Waktu Saya Dengar Dia Telepon Halo Sayang Kamu Lagi Apa Saya Pikir Kedengarannya Dia Punya Pacar Baru Karewa Atara Shikoyubito Iryo Nikikweru Oke Sekarang Kita Lihat Contoh Percakapannya Ya Retta Kelihatannya Hari ini Yamazaki Sedang Sedih Kamu Tau Kenapa Aku Tidak Tau Kenapa Mungkin Yamazaki Putus Dengan Pacarnya Masa Kedengarannya Kemarin Dia Telepon Pakai Kata Sayang Eh Pakai Kata Sayang Oh Dia Punya Pacar Baru Kelihatannya Dia Punya Pacar Baru Wah Yamazaki Ternyata Yamazaki Punya Pacar Baru Seperti Itu Contoh Percakapannya Oke Sampai Sini Menerti Taruh Semangat Jangan Menyerah Meskipun Susah Tapi Nanti Pasti Bisa Sekarang Sekarang Kita Lanjut Yuk Bagaimanapun Juga Atau Pokoknya Tolik Aku Jadi Bagaimanapun Juga Biasanya Untuk Tulisan Kalau Bicara Kita Pakai Pokoknya Oke Contoh Kalimat Meskipun Hari ini Hujan Pokoknya Aku Harus Pergi Kerja Tatoe Kyo Gak Amiga Futte Mo Tonikaku Watashi Wa Shiguto Ni Ikarakereba Darimasen Pokoknya Ya Tonikaku Oke Sekarang Contoh Percakapan Yuk Aura Sini Aku Ketak Ngomong Hari ini Panas Ya Ibi Kamu Puasa Puasa Meskipun Hari ini Panas Aku Pokoknya Harus Puasa Oke Semangat Semangat Wah Teman-teman Hari ini Kita belajar Banyak Sekali Tetap Semangat Jangan Menyerah Kita Masih Ada Yang Harus Dibelajarin Oke Sekarang Ayo Kita Belajar Cara Pakai Kalau Begitu Kalau Begitu Sering Pakai Orang Indonesia Waktu Bicara Biasanya Selalu Pakai Kalau Begitu Nah Disini Saya Pakai Contoh Percakapan Antara A Dan B A Bilang Hari Ini Mau Makan Dimana Yuk Duk 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 Dabit A Desuka B B Aku Mau Makan Dimenggi Otashiwa Dabit Dabit A Desu E Wad Oh, kalau begitu ayo makan bersama Ah, soreska Soreja Isyadetabe masyokka Oke, jadi kalau begitu punya arti soreja Sampai sini mengerti? Mudah bukan? Oke, sekarang kita cinta percakapan dengan Retta ya Retta, sini Oke, itu datang Oke, Retta Mau ngomong, hari ini kamu makan di mana? Aku belum tahu mau makan di mana ya Kalau begitu, bagaimana kalau kita makan di Toniki? Oh, ayo, bagilah deh Iya, karena dekat, ayo kita makan bersama Selanjutnya Wah, kita sudah ke yang kata terakhir nih Masih semangat? Ayo, satu lagi semangat yuk Sekarang kita belajar selama ya Selama itu Seteiro aida atau berdiri aida Oke, contoh kalimat Selama berada di Indonesia Saya merasa bahagia Oke, Indonesia ni ilu aida Mata siwa 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 kanji demas Oke, kalian yang tinggal di Indonesia Selama tinggal di Indonesia merasa bahagia Oke, bisa juga ya Selama berada di Indonesia Saya mahu banyak jalan-jalan Indonesia punya tempat yang bagus ya Punya banyak tempat yang bagus Jadi, selama di Indonesia Harus banyak jalan-jalan ya Oke, selama Seteiro aida Mengerti Yeay Hari ini kalian semua sudah berhasil ya Bentar semangat Yeay, berhasil Nah, hari ini kalian semua sudah berhasil belajar Waktu Hampir Mungkin atau tidak mungkin Kelihatannya dan kedengarannya Pokoknya Kalau begitu Dan selama Yeay Kalian sudah belajar tujuh kata penghubung Nah, jangan lupa ya Pelajaran minggu lalu juga Jangan lupa ya Betul Dan jangan lupa dipakai saat bicara ya Betul sekali Jadi, supaya kalian tidak lupa Tetap pakai kata-kata hari ini Waktu bicara dengan orang Indonesia Oke? Oke? Oke Kalau begitu Sekian dari kami Terima kasih banyak ya Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat belajar bahasa Indonesia Oke Bye 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 Terima kasih telah menonton!